Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GovLokiDV, di video kali ini di konten Outdoor Gear Review. Di video ini saya akan menjelaskan backpacking food storage ya. Fungsi dari kegunaan produk atau barang yang ada di sini ya. Fungsinya sebagai wadah makanan atau tempat untuk menyimpan makanan. Di sini ada 6 produk ya, 6 brand yang berbeda. Ya di sini tuh ada dari brand Amerika ya, dan yang Optimus ini, yang hijau ini dari brand Sweden. Saya mulai yang ini dulu ya, yang dari brand Sweden ini, dan dari brand Optimus, ini adalah Optimus Insulation Pouch ya. Yang ini adalah Stanley Classic Vacuum Food Jar ya. Ini adalah Go Summer Gear Storage Sucks. Yang ini adalah Osprey Dry Sucks. Ini yang volume-nya lumayan besar, mungkin sudah pernah tahu ya, karena saya udah pernah jelasin dan sering pakai banget. Ini dari brand Thermos, Thermos Cooler Bag ya. Saya sesekitar 5 liter, lumayan cukup lah ya, besar. Dan yang terakhir, ini yang saya dibilang baru ya, yang baru saya jelasin di video ini. Ini adalah kanister atau tempat penyimpanan ya, dari brand Beer Vault, atau disebutannya Beer Canister ya. Ini itu kapasitasnya sekitar 7 liter lebih lah. Ya, jadi inilah backpacking food storage. Jadi yang saya akan jelasin ya, kegunaan fungsi dan kegunaan masing-masing dari produk brand Beer yang ada di sini ya. Saya mulai dari ini, yang dari brand Optimus Insulation Pouch ini. Ini dia, Optimus Hatch It Insulation Pouch. Panjangnya di 16 cm, lebarnya 19,5 cm. Seperti ini ya. Dan cara pemakaiannya itu, ini kan seperti wadah makanan gitu ya. Jadi saya contohin dulu deh cara pakainya. Jadi bisa dimasukin ya. Ini ada wadah ziplock, wadah makanan ya. Di dalamnya sudah ada hydration meal atau makanan instant. Ini tuh semacam nasi gitu ya, yang kering. Nanti tinggal dituang air panas untuk makannya. Jadi dimasukin seperti ini sih. Soalnya kalau dimasukin air panas di kemasan ziplock ini, masih terasa panasnya ya. Nah jadi kalau mau makan ya, tuang air panas, tinggal dimasukin air panas. Dan tinggal diaduk ya. Sampai mati gitu. Ini bisa pakai spoon, long spoon ya. Atau long spoke seperti ini. Kalau saran saya sih nikmatnya pakenya long spoke ya. Ini tuh panjangnya keduanya kurang lebih sekitar 22 cm ya. Jadi sangat cocok makan menggunakan hatched insulation pouch ini ya. Seperti ini. Dan untuk memegangnya gak perlu gini ya. Karena insulation pouch ini punya semacam fitur ya. Jadi dimasukin aja tangan seperti ini ya. Jadi gampang gitu. Nggak buka nutupnya gitu tuh bagiannya. Tinggal dimasukin long spoke ya. Buat menikmati makanannya gitu. Ini juga bisa ya. Kalau misalnya kidal, pakai tangan kiri juga bisa. Jadi seperti ini sih. Fungsi dari Optimus Hedge 8 insulation pouch. Oh ya dan ini bisa ada ininya ya. Bisa dibuka ini lebihnya. Selain pakai zip lock ini bisa juga ya. Makanan instant. Atau hydrate meal. Seperti dari brand Amerika ini. Ada go to go dan backpackers pantry. Sama sih tinggal dimasukin seperti ini aja ya. Kemasannya dibuka dan dimakan. Dan kalau ini misalnya kemasannya kebesaran. Seperti dari brand backpackers pantry ini. Ini harus dibuka ya. Ujung kayak gitu. Ya terserah sih. Dibuka juga nggak apa-apa. Dan ditutup juga ini masih muat ya. Seperti ini. Karena ini kemasannya paling besar ya. Dan dipegang seperti ini. Dan tiap dimakan gitu ya. Berat Optimus Hedge 8 insulation pouch ini di 50,8 gram. 50 gram ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ini adalah Stanley Classic Vacuum Food Jar. Ini adalah Stanley Food Jar ya. Wadah makanan ya. Tempat buat makan ya. Buat siap buat menyimpan makanan apapun di dalamnya ini. Ini untuk tingginya. Di 13,5 cm. Dan diameter. Di 8,5 cm. Ini sudah include ya. Spork seperti ini. Ini sangat compact sekali ya. Dan bahannya itu biasa ya. Kebanyakan itu di stainless. Dan ini saya pilih warna greennya. Hijaunya. Hijao olive gitu. Dan ini bener-bener keren banget sih. Kalau di sporknya ini hijau tua gitu ya. Sama seperti ini. Hijau gelap. Untuk bahan sporknya sih stainless ya. Dan ada aluminium juga. Dan handalnya ini plastik. Ini plastik. Dan ini aluminium dan stainless ya gabungannya. Ini ada lidnya. Ya pasti bisa dibuka ya. Dan lidnya itu seperti bahan thermo Stanley ya. Ada bahan karetnya plastiknya di sininya. Dan seperti ini bagian dalamnya. Sama ya. Seperti Stanley Thermos juga seperti ini. Ya karena ini jenis kan vakum. Jadi semua produk Stanley ya pastinya seperti ini. Dan untuk kapasitasnya ini sekitar 400 ml ya. Ini nggak terlalu besar-besar banget lah. Jadi seperti ini. Stanley Classic Vacuum. Ini sih cocoknya buat nyimpan makanan dingin ya. Seperti ya mungkin sebuah atau kalau misalnya makanan panas bisa buat bubur atau lain sebagainya. Cocok banget sih ini. Untuk berat. Stanley Vacuum Classic Food Jar. Satu set ya. Dengan supportnya ini. Di. 337,5 gram ya. Mas announced the server. selamat menikmati 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 Mau sekalian nyimpan utensil Atau long spoon Dari Go Sambergir ini juga bisa sih Itu masih muat Seperti itu Ya mungkin sih ya Kalau mau nyimpan Makanan lain atau Alat kompor dan lain sebagainya Bisa sih disini ya Jadi sih cocoknya menurut saya ini buat nyimpan makanan ya Cemilan, snack dan ya Tadi seperti long spoon Dan misalnya mau nyimpan Lampu, perlampuan Emergensi ya atau center bisa disini juga sih Yang masih mini compact Untuk panjangnya Go Sambergir Sorek Pesaks ini Ini panjangnya di 16,5 cm Kalau lebarnya Di 22 cm Untuk berat Go Sambergir Sorek Pesaks Ini di 19,1 gram 19,1 gram ya 19,1 gram ya Beratnya Selanjutnya ini adalah Osprey Dry Saks 6 liter ya 6 liter ya Dry Saks Dari Osprey ini Keren ya Keren ya Keren ya Untuknya Dan ini sudah waterproof sih Ini keunggulannya Dan model dia gak pakai zipper Modelnya seperti roll Seperti ini ya Dengan ada clipnya seperti ini Jadi model roll Dry Saks ya Seperti ini bagian dalamnya Seperti ini bagian dalamnya Nah modelnya lumayan besar ya Untuk menyimpan wadah Untuk sebagai wadah makanan Dan wadah lainnya sih Juga bisa Multifungsi lah intinya Bisa menyimpan utensil Ya perkumporan ya Gitu ya Bahan makanan juga Pastinya oke banget Seperti ini Keren ini bahannya waterproof Jadi sangat Aman ya Diletakkan di luar Backpack gitu Tas Tinggal dipakai karabiner aja Diikat Dan contoh ya Kalau saat memasukkan Makanan Seperti ini aja sih Makanan hydrate meal ya Masukkan juga Mesti luat ya Seperti ini Dan misalnya ini contoh Kalau sudah penuh ya Tinggal di roll Seperti ini Ini ya Dan ini juga bisa menjadi Sebagai handle nya Karena Gampang banget ya Seperti ini Seperti ini Seperti itu Osprey Dry Saks Dan kebukanya pun Gampang banget ya Jadi ini salah satu Alternatif ya Dry Saks Yang waterproof Dari brand Osprey Ini untuk Panjangnya sih Sekitar 35 cm Kalau lebaran Tadi diukur Sekitar 22 cm Kalau untuk Beratnya Osprey Dry Saks 6 liter ini Di 24,3 gram Selanjutnya Ini adalah Thermos Cooler Bag Kapasitas 5 liter Seperti ini Untuk Untuk Tingginya Ini sekitar 18 cm Dan Lebarnya Sekitar 25 cm Ini ada Handle Buat di bawah Dan Ada saku Ada dua saku Ada saku Yang bagian Zipper Seperti ini Dan Saku lagi Di bagian Luarnya ini Yang tanpa Zipper Dan dapat Tali Slempang gitu ya Buat diikat Di bagian Di bagian Ini Jadi selain Dihandle Gini Bisa juga Dijinjing Gini Dan bisa juga Dislempangin Jadi Memudahkan Saat Membawanya Ini salah satu Thermos Cooler Bag Favorit saya Karena Paling sering Dipakai Karena Fungsinya Tadi Ini Satu-satunya Storage Bag Atau Bisa Disebut Juga Storage Bag Dan Pastinya Ini Cooler Bag Karena Ini Wadah Makanan Atau Tepat Buat Menyimpan Makanan Yang Bisa Dipakai Sebagai Cooler Bag Di Dalamnya Nah Bahan Dalamnya Seperti Ini Jadi Bahan Dalamnya Itu Ini Saya Simpan Talenan Seperti Ini Jadi Bagian Dalamnya Ada Semacam Insulated Bahan Yang Bisa Mengawet Kalau Dikasih Ice Batu Atau Ice Box Bisa Mengawetkan Makanan Lebih Tahan Lama Dingin Bahan Seperti Ini Saya Contohin Pake Ice Box Ice Box Atau Gel Ice Bisa Juga Apapun Itu Pake Ice Batu Juga Bisa Karena Ini Bahannya Udah Waterproof Pastinya Kalau Keluar Back Seperti Ini Tinggal Dimasukin Aja Makanannya Misalnya Bawa Kentang Sosis Jadi Biasanya Frozen Food Saya Letakkan Di Cooler Back Dari Thermos Terakhir Di Bagian Atas Tambah Lagi Ice Box Seperti Ini Double Dingin Atas Dan Bawah Setelah Penuh Seperti Ini Ditutup Aja Biasanya Saya Simpan Botol Minuman Juga Disini Botol Minuman Minuman Kaleng Minuman Botol Juga Masih Bisa Ya Pastinya Fungsinya Sebagai Pendingin Ya Buat Pendingin Makanan Dan Minuman Sangat Worth it Sekali Seperti Itu Dan Di Bagian Bagian Luarnya Ini Bisa Disimpan Di Bagian Sakuzipar Ini Bisa Disimpan Utensil Sendok Carpul Gitu Gitu Kapasitas 5 liter Cukup Banget Buat 1-2 Orang Karena Saya juga Bawa Makanan Gak Pernah Berlebih Jadi Selalu Pas Ini Buat 1-2 Orang Cocok Banget Berat Untuk Berat Termos Cooler Back Kapasitas 5 liter Ini Di 290 Gram Dan Yang Terakhir Ini Adalah Food Storage Atau Wadah Makanan Yang Ukurannya Lumayan Besar Dan Bahannya Plastik Yang Sangat Kuat Ini Adalah Beer Fold Brand Beer Fold Atau Sebutannya Beer Canister Ini Wadah Makanan Pastinya Menyimpan Makanan Yang Lumayan Banyak Kapasitas 7 Liter Lebih Bahannya Bagus Ini Kuat Seperti Ini Untuk Dari Beer Fold Atau Beer Canister Keren Keren Untuk Speknya Bisa Dilihat Di Deskripsi Di Dus Desain By Backpackers Test By Beers Jadi Ini Emang Di Amerika Sana Dirancang Buat Yang Suka Hiking Atau Tracking Yang Trail Hiking Yang Sangat Jauh Yang Perjalanannya Bisa Berminggu Dan Berbulan Bulan Yang Saya Tahu Pacific Crest Trail Jadi Kalau Nggak Salah Perjalanannya Hiking Beberapa Minggu Atau Bulan Dari Amerika Ke Kanada Kalau Nggak Salah Sampai Sejauh Itu Ini Dia Dosnya Seperti Ini Beer Volt BV 450 Sini Itu Ada Tulisannya 100% Made In USA Dari Tahun 2004 Garansinya Semua Redup Ini Dia Food Canister Atau Food Storage Be Resistant Untuk Speknya Ini Dimensinya Kapasitasnya Itu Di 7,2 Liter Untuk Tingginya Tingginya Di 21,1 Zentimeter Tingginya 21,1 Zentimeter Diameternya 22,1 Zentimeter Untuk Bagian Openingnya Di 17,6 Zentimeter Dan Beratnya Di 940 Gram Jadi Tidak Ringan Banget Lumayan Berat Untuk Food Canister Atau Food Storage Seperti Ini Karena Ini Bahannya Plastiknya Keras Bagus Dan Jadinya Lumayan Berat Ngaruh Cuma Kelebihannya Kelebihannya Nanti Nanti Jelas Pastinya Karena Bentuknya Seperti Ini Pastinya Ini Lebih Kuat Kapasitasnya 7,2 Liter Berat 940 Gram Ini Bisa Buat 4 Hari Kapasitasnya Tergantung Kebutuhan Mungkin Bisa Lebih 6 Hari Mungkin Seminggu Sangat cocok Masih Dipakai Buat Perjalanan Jauh Jadi Intinya Beer Vault Ini Dirancang Buat Melindungi Dari Makanan Melindungi Makanan Pada Saat Di Base Camp Atau Di Camp Set Pada Saat Hiking Jadi Di Hutan Di Daerah Amerika Lebih Banyak Lebih Sering Diserang Beruang Maksudnya Yang Ngincar Makanan Para Backpackers Itu Kebanyakannya Beruang Di area Hutan Di Amerika Beda Sama Kita Banyakannya Diserang Babi Di Beberapa Gunung Tertentu Yang Ngincar Makanan Kita Kebanyakannya Babi Kalau Di Amerika Beruang Jadi Ini Salah Satu Produk Buat Wadah Makanan Buat Ngelindungi Makanan Kita Misalnya Diserang Di Incar Beruang Jadi Nggak Rusak Atau Makanan Kita Bercecaran Gitu Jadi Intinya Makanan Yang Ada Di Dalam Lebih Aman Dan Untuk Ngebukanya Itu Ini Lumayan Agak Keras Karena Benar Ini Bisa Ditekan Gini Sambil Dipetar Karena Ini Lumayan Keras Ini Bisa Kalau Saya Paksain Mesti Ditekan 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 Bagian Tutupnya Ambil Diputar Gitu Atau Pakai Kartu Bisa Juga Lebih Gampang Pakai Kartu Aja Seperti Ini Jadi Ada Bagian Semacam Ini Itu Yang Bikin Terkunci Seperti Seperti Ketika Dibuka Ini Lead Penutupnya Di Wadah Inilah Bisa Menyimpan Makanan Apapun Itu Rekomen Nya Karena Ini Bisa Disebut Hard Case Atau Food Storage Yang Berbahan Plastik Yang Keras Cocoknya Bisa Buat Menyimpan Buah Buahan Seperti Ini Pisang Anggur Seperti Ini Saya Contoh Jadi Karena Ini Pisang Lunak Jadi Lebih Aman Gitu Jadi Gak Gampang Terting Gimana Tapi Kalau Lebih Baik Penyusunannya Buah Buahan Yang Lembek Seperti Ini Di Atas Jadi Di Bawah Itu Bisa Buat Backpacking Hydrate Mil Seperti Dari Monten House Go To Go Dan Lain Sebagainya Ini Bisa Seperti Ini Seperti Ini Baru Atasnya Bisa Buahan Atau Misalnya Kalau Mau Dimasukin Kompor Juga Bisa Ini Ada Kompor Cookware Dalamnya Ada Gelas Ini Pot Masak Ada Kompor Dan Lighter Bisa Dimasukin Seperti Ini Ini Packing Kalau Bener Bisa Muat Semua Misalnya Hanya Contoh Jika Dimasukin Bumah Barang 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 Ini Seperti Ini Dan Misalnya Ditraktir Seperti Seperti Dan Ditutup Ini Nyimpan Apapun Bisa Yang Gampang Tertindih Misalnya Seperti Ini Tinggal Ditutup Seperti Ini Jadi Disini Sudah Banyak Misalnya Mau Masukin Cookware Kompor Gitu Dan Pot Kedel Buat Masak Jadi Ada Buat Hydrate Mil Atau Makanan Instant Dan Buah Buahan Pisa Semua Misalnya Kompor Dipisah Gak Dimasukin Lebih Baiknya Dipisah Sia Bagian Buat Masak Kompor Dan Cookware Dipisah Diluar Jadi Ini Hanya Untuk Menyimpan Bahan Makanan Aja Ya Pastinya Hydrate Mil Tadi Ya Dan Roti Ini Roti Yang Paling Rentan Gepeng Atau Penyet Ini Disimpan Juga Sih Lebih Baiknya Disimpan Di Kanister Ini Sama Buah Buahan Gitu 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 Sudah Paling Benar Sih Cuman Gak Terlalu Penyet Kerana Tertindih Sama Buah Lain Gitu Jadi Lebih Aman Dibanding Gak Pake Food Storage Ini Tinggal Ditutup Seperti Ini Sudah Beres Dan Go To Go Tinggal Hiking Bawa Masan Ini Jadi Lebih Baik Backpackers Bahan Makanan Dipisah Di Tempat Seperti Ini Jadi jadi lebih aman saya mau coba timbang berapa berat birfolt atau birkanister bv450 ini ya beratnya di 937 gram dan ternyata lebih ringan 3 gram dibanding di deskripsi dosnya ya yang 940 ya mirip-mirip lah ya ya setelah review dan pengetesan produk tadi ya ini adalah ke enam produk storage bag atau wadah untuk tempat menyimpan makanan yang menurut saya sangat keren dan worth banget ya buat backpackers ya buat dipakai outdoor dan indoor juga ya pastinya mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing ya jadi produk-produk ini cocok sih pastinya ya buat kegiatan outdoor ya seperti hiking, trekking, climbing dan lain sebagainya dan dipakai pada saat darurat pun ya pada saat emergensi juga masih worth it ya tadi saya sudah review ya yang Optimus Headseed insulation pouch ini ya menurut saya produk ini kelebihannya ya tempat menyimpan makanan ya dari ziplock wadahnya dan ini tuh fungsinya tuh sebagai penghangat makanan biar lebih awet hangatnya karena kan pasti masukin di kemasan ziplock ini kondisinya masih panas jadi kalau dipegang langsung bakal kepanasan ya jadi fiturnya ini bikin yang mandi genggam seperti ini saat makan pun lebih gampang ya memakai long spoke seperti ini jadi anti panas pastinya dan lebih bisa menghangatkan makanan yang ada di ziplock ini yang ini tadi ya Stanley Classic Vacuum Food Jar nah ini sama sih sebenarnya fungsinya sebagai wadah makanan tapi ini lebih tertutup ya satu set seperti ini dengan lidnya jadi lebih tertutup lebih aman jadi nggak tumpah pastinya nggak gampang tumpah ya dan kelebihannya ini sudah ada spoke dikasih disini jadi memudahkan pada saat makan ya ini salah satu yang terfavorit sih ya wadah makanan dari brand Stanley kalau buat tempat menyimpan makanan ini atau dry sats ya atau storage sats ini ada 2 sih ya ini ada dari gosembergir ya yang tadi ini seperti karena ada talinya seperti ini jadi selain park seperti ini juga lebih gampang ya kegunaannya waktu saat hiking gitu dan ini buat menyimpan cemilan atau snacks cocoknya sih dan lampu emergensi center dan powerbank juga bisa aja sih bisa tuh ini sih bebas jadi kegunaan fungsinya buat dapat kalau yang ini dry sats, dry sats itu ya fungsinya juga banyak ya ya bisa jadi food storage juga ya buat makanan tadi yang saya contohin buat menyimpan pakaian ya apapun itu juga bisa ya ini pasti kelebihan sama dengan si gosembergir yaitu waterproof kain bahannya dan ini juga enak kalau digenggam gini ya ini salah satu dry sats yang menurut saya keren ya dan salah satu favorit saya juga karena fungsinya bisa berbagai macam ya selain buat food storage ya nah yang ini adalah thermos cooler bag kalau yang ini jelas ya pasti fungsinya buat hanya untuk menyimpan makanan dan minuman fungsinya bisa maksimal kalau dia diberi cooler icebox ya tanpa icebox ya fungsinya nggak akan berguna gitu jadi cooler bag ini harus dikasih icebox ya atau ice gel buat peningin di bagian dalamnya karena di bagian dalamnya ini kayak semacam bahan insulator gitu ya misalnya diletakin makanan yang hangat itu hangat juga bisa awet ya atau makanan yang panas kalau makanan biar dingin atau minuman biar dingin pastinya harus diletakin icebox ini kapasitasnya 5 liter ini salah satu cooler bag yang sering saya pakai sih sering saya bawa karena compact gitu ya dan yang terakhir ya ini yang paling muat banyak size nya itu 7 liter 7,2 liter dari brand beer fall atau beer canister ya tipe nya ini BV450 nah seperti ini 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 salah satu food storage atau food canister yang menurut saya sangat-sangat keren karena kerennya itu karena dia paling kuat ya walaupun ya fungsinya nggak bisa sebagai cooler bag hanya untuk wadah penyimpan makanan aja tempat penyimpan makanan yang sangat aman sih pastinya ya dari mungkin dari serangan kalau di Indonesia serangan babi hutan ya atau babi yang ada-ada di gunung-gunter tertentu yang suka mengundus-ngundus ya nyuri makanan gitu menurut saya kalau disimpan disini lebih aman karena nggak bisa rusak ya nggak bakal bisa di keluar gitu makanan yang ada di dalamnya karena lebih aman kalau yang di Amerika sana itu dia buruang ya makanya namanya beer udah dikata buruang itu yang suka long hiker ya long hiking gitu yang jaraknya lumayan jauh dan lama durasi perjalanannya mereka biasa memakai ini nih ini salah satu gear yang wajib sih kata mereka ya di perjalanan kalau misalnya di Pacific Crest Trail gitu lah namanya ini salah satu gear yang wajib buat menyimpan makanan mereka karena ya itu tadi buat menghindar dari serangan buruang ya yang ada di sana karena kalau pakai kemasan atau wadah makanan yang biasa gitu itu wah bisa dicobok cabik ya bisa habis makanannya kalau yang pakai beer canisternya lebih aman dan kuat jadi fungsi dan kegunaannya buat di Indonesia ya pastinya buat makanan juga dan khususnya buat buah-buahan dan sayur-sayuran ya karena kan buah-buahan itu lembek ya mudah ngapang hancur gitu jika tertindih sesuatu kalau disini kan bisa dipilih ya sesuai makanannya jadi bisa ditata yang rapih gitu yang packingnya jadi biar buah atau sayur atau roti yang disini juga nggak begitu rusak ya dibanding pakai dry stick atau storage bag seperti bahan kain ini aja sih itu menurut saya kurang aman gitu jadi itu sih fungsi kelebihan dari beer canister ini ya jadi sekian video review food storage atau food bag ya atau apapun lah sebutannya backpacking storage bag ya wadah buat makanan saat hiking saat di outdoor rekomendasi dari saya sih ya sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat dan terimakasih telah menonton buat makan selamat menonton continua